di trotoar ya? di trotoar ya? yaa lu di trotoar sambil lu megangin motor dan pala lu ngemadep ke bawah gitu oh gitu ya itu sambil sakit banget gitu nah itu pas gua ngeliat jadi gua langsung ngeriak bang! bang fenta kenapa lu? selamat datang di topscore mau cari sepatu apa? oke tops balik lagi sama gua imamu hayro rozikin di channel topscore tv weee kali ini disebelah kiri gua mungkin masih asing ya bang ya? masih asing belum pada kenal ya bang ya? gua akan memperkenalkan beliau beliau adalah bang fenta nama lu emang fenta bang? unik banget ya namanya nah bang fenta ini nanti lu pasti penasaran kenapa gua ngundang beliau yang notabene nya adalah ya kayak kita kayak gua lah ya manusia biasa ya rakyat jelata ya bang ya bukan atlet bukan apa ya bang ya tapi kenapa lu gua undang nanti kita akan ceritakan kesibukan apa bang? gua jalanin usaha service laptop sama juga spare part spare part laptop tuh ya namanya namanya ventacom.id silahkan dicari di instagram ya sekali promote di topscore ada harganya bang oke tapi lu punya hobi yang sama kayak gua ya hobinya apa? sepak bola tapi kita kenal di futsal ya iya kita kenal di futsal abis itu lama-lama-lama main akhirnya main sepak bola kan main sepak bola main soccer juga nah yang mau gua ceritakan kali ini adalah hal yang pernah lu alami dan apa namanya menurut gua kebetulan gua juga terlibat ya iya dan lu kalo masih inget momen itu gimana perasaan lu? gimana ya ya semacam ini lah ya gimana ya trauma ya trauma masih diberikan kesempatan lagi gitu ya maksudnya bener-bener gak nyangka main bola gitu loh bisa sampe segitunya bisa sampe segitunya oke terus dan alhamdulillahnya gua masih ada disini iya betul kalo ga ada pokoknya parah deh pokoknya parah ya kita akan mulai dari mana nih lu akan bercerita lah ya kita akan mulai dari momen dimana lu lagi main lagi main apa sih? maksudnya lagi main itu tuh momen sparring atau gimana? iya sebenernya main main biasa aja karena ini salah satu grup sepak bola gua ya gua kan ada ngikutin beberapa grup sepak bola salah satunya ini jadi pas hari itu gua main posisi lu apa? main biasa main biasa posisi di tengah ya gua main di tengah biasa nah pas lagi berubut bola nih posisinya jadi berubut bola oke bolanya tadi bolanya ada di dia atau ada di lu bola itu bola umpan lambung oke bola umpan lambung bola dari atas gua mau nyundul tadinya sebenernya jadi bola tuh nanggung sih antara tinggi tinggi juga ga tinggi tapi gua mau nyundul gua balik badan tiba-tiba itu tabrakan ya teman itu nabrak gua pake lutut dan pas kena disini gua nih di hulu hati nah ini ada fotonya lu bisa liat langsung nah gimana caranya biasa lutut itu bisa sampe setinggi itu ya bang itu itu sampe sekarang gua ga habis pikir ya karena gua main bola gua sampe segitu gitu gua juga ga nyangka gitu karena dan tanda gua rasa juga dia juga ga biasa ga sengaja lah gitu gua tetep berpikir positif dia ga sengaja karena posisi gua memang dari dari ngadap sebelah kesini gua ngebalik badan oh dan dia ngambil gitu karena gua balik badan gitu oh gitu pas gua masuk gitu lututnya masuk kesini gua tepat di tengah tangan tepat di ulu hati ya ulu hati pas kejadian itu gua langsung jatuh dan gua ga bisa nafas mam ga bisa nafas posisi lu jatuhnya maksudnya kurap atau langsung tentang gini dan itu gua masih sadar tapi gua sangat apa ya susah banget nafasnya nah gua sampe teriak teriak oh dan alhamdulillahnya waktu itu karena kita hal lebih halal ya jatuhnya ya jadi beberapa teman-teman yang berbagai angkatan datang dan itu emang udah dipersiapkan tim P3K dan ada yang yang cukup mengerti cara apa penanganannya sehingga dia gua waktu itu yang gua berasa banget pas ga bisa nafas itu pas diangkat gitu ada sedikit dapat nafas nah itu mulai gua agak tenang karena sorry ga bisa nafasnya tuh gimana bang? bener bener ga bisa nafas gua pengen nafas tapi ga bisa gitu loh kayak apa ya di dalem sini agak kena benturan gitu mungkin kontraksi apa gimana ya gua ga tau juga jadi saluran nafas gua ketekan apa gimana sehingga gua narik nafas itu susah banget gua mau narik nafas itu ga bisa gua cuma teriak teriak doang gitu sampe istiva iya 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 gua pengen gua pengen minta tolong secepetnya sama orang gimana cara gua bisa nafas lagi alhamdulillah itu tindakan pertamanya bener gitu loh oke jadi posisi badan lu gini ininya ditarik ya ditarik ya ditarik gua terentang ditarik udah gua yang ga gitu sampe pas gini gua merasa sampe ada aliran udara oke gua bisa ngirup nah itu gua udah mulai tenang oke sakitnya masih tapi gua udah ga panik lagi gitu loh tapi abis itu bisa nafas? abis itu nafas gua nafas normal oke oke pelan-pelan gua udah diem gua bilang udah udah bisa gua bilang abis itu gua masih masih tiduran di biarin sebentar abis itu gua duduk duduk tapi lu udah keluar ya dari belum gua masih di tengah masih di tengah karena gua masih di tengah kejadiannya gua jadi gua sempet duduk abis itu baru tuh gua coba duduk lama-lama udah abis itu gua jangke pinggir gitu kan di apa dipapah ya dipapah sama temen itu abis itu gua duduk udah tuh biasa aja gitu perasaan gua yang penting gua emang sakit itu masih berasa sakit tapi gua pikir gua sempet kepikiran gua mau main lagi gitu loh gila lu untung lu ga main lagi lu ya jadi posisi enjir ga itu gua pikir tadi sakit itu yang parah itu yang ga bisa nafas gitu loh gua ga bisa nafasnya itu yang bikin gua khawatir tapi setelah gua pinggir sakit gua pikir biasa kita main kayak lu cedera kaki gitu kan sebentar abis itu bisa main lagi gua pikir juga gitu tapi kok pas gua mau main gua lemes banget gitu gua lemes banget terus masih kayaknya ga stabil banget lah gua merasa wah ini ada yang aneh nih gue penglihatan lu gitu-gitu ya itu sempet itu pertama masih normal tapi kok badan gua merasa dingin gitu terus setelah gua duduk lebih lama lagi gua apa kok kayak terang gitu loh terus tiba-tiba gelap gitu kan terus gua pikir ga apa gua pikir matahari kena awan gitu ya tapi lu ga cerita ke orang gua masih hidup biasa terus sambil di belakang gua ada temen-temen dipijitin tuh ya gua masuk pijitin gitu wah enak banget gitu kan sambil nonton tuh bikin orang masuk angin ya terus ya yaudah tuh terus gua bilang mau main lagi ga banget ditanyain kan sama yang gitu ntar dulu deh kayaknya masih ini gitu kan tapi rasa-rasanya gua pengen main lagi terus setelah gua tunggu-tunggu sebentar wah kayaknya ga mungkin nih ada yang beda gitu loh beda cenderanya ga kayak yang biasa kan gua udah bertahun-tahun main kan berasa ya kalo yang biasa kita sakit abis itu kita berhenti sebentar abis itu kita masuk lagi kan terukur lah ya bisa main lagi tapi ini emang-emang agak lain yaudah tuh karena gua liat pas udah azan asar ya waktu itu ya gua sempet sholat dulu tuh oke di stadion ada yang mau sholatnya gua sholat pas wudhu pas agak posisi ruku itu agak sakit agak sakit ini gua sebelah sini yaudah gua tahan tuh sakitnya bener-bener udah mulai tambah sakit tuh udah gua tahan gua pikir masih sakit biasa gua belum gua pikir macem-macem udah gua sholat segala macem gua mau nonton lagi tuh gua nonton lagi tapi baju udah gua ganti karena basah gua jadi ngedingin gigil nah gua pikir karena baju basah padahal kan gua cuaca lumayan cerah cerah waktu itu kan kok gigil gitu akhirnya yaudah deh gua ganti baju aja lah kayaknya ga lanjut deh yaudah jadi lu menyerah ya menyerah abis itu gua duduk sebentar anak-anak temen gua masih main akhirnya setelah itu gua putuskan pulang sebelum matchnya selesai sebelum selesai masih pada main targetnya sampe maghrib deh ga salah hmm jadi gua waktu itu sekitar jam 4 kurang lah gua udah siap-siap beres-beres dan gua ga pamit karena yang lain masih pada fokus main kan gua juga merasa gua diem-diem aja karena takut yang lain biar pada fokus main gitu yang gua pamitin yang deket-deket aja yang deket-deket ya di pinggir kebetulan juga waktu itu gua bawa temen gua iya ini urusan urusan bisnis lo di ventacom itu ya sama teknisi gua lagi sama teknisi dan saat itu tangannya lagi patah dia baru patah baru patah jadi gua kan bawa motor ya bukan main bola engga jatoh jatoh biasa lah ya tangannya patah sehingga yang bawa motor lu tadi gua tauan ke dia gua minta tolong lu bisa bawa motor gak? kata dia gak bisa mas karena tangan lu masih baru penyembuhan juga gitu yaudahlah gua aja bawa motor sebenernya gua udah feeling tuh kayaknya gak gak aman nih bawa motor gak safety lah perasaan lu pas mau naik motor itu masih sama kayak kelienga matam nahan sakit nahan sakit sama dingin pandangan itu udah gue udah mulai biasa karena gua udah wudhu gitu kan udah mulai seger lah gitu tapi masih sakit banget itu disini ya tapi gua tetep gak yakin sih bisa bawa motor karena sakit banget disini tapi nafas lu masih udah normal udah nafas normal cuma sakit doang gitu kan akhirnya gua pulang tuh karena emang dia gak bisa nyet buang motor nyetirnya yaudah gua lah gitu kan gua paksain gua pelan-pelan aja gitu nah pas gua lagi gak jauh dari us tadi nahaa kebetulan banget ketemu sama hahaha itu sama gua karena malam ini gua inget banget gua gua ajak lu main kan lu bilang lu mau lari gua kaya deh banget lu pasti imam karena lu bilang emang lu mau lari di jadi pas gua sambil pelan-pelan gitu gua liat dia nih lagi lari gitu kan yaudah lu manggil gua kan gua manggil mam gue dengan lu oh iya bang lu jadi main-main bola gak gua pokoknya masih inget sekelas lah gitu iya lu kan lu lagi lari kan iya gua lagi lari lagi lupa gua jadi main gitu terus udah gua balik gua buru-buru karena sambil ini sambil nafas sakit dia sambil sakit masih bisa nyapa orang hahaha sebenernya itu udah ini loh mam udah feeling gua kayaknya gua ada gak beres deh gak tau kenapa tuh gua tiba-tiba manggil itu emang pengen nyapa lu pengen ngasih tau dan emang gak lama setelah itu udah iya jadi posisinya berapa meter ya iya jadi posisinya dari sisi gua nih gua lagi lari kan ya kalo gua tracknya yang lurus nah di track lurus itu ada juga track belokan pinggir danau kan pinggir danau kan lu belokan nah pas lu belok tiba-tiba motor lu lu standarin terus lu kayak jongkok gitu itu penglihatan gua kayak tadi di lapangan lagi tuh mam tiba-tiba terang gitu ya tiba-tiba terang tiba-tiba gelap nah ini gua kenapa nih gua ini kayaknya ada yang gak beres nih pasti ada pertanda sesuatu nih betul karena gua seumur hidup belum pernah pinggisan sebelumnya oke tapi gua rasanya ini kayaknya ada yang aneh gitu oke nah jadi terang kayak handphone di brightness mam iya 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 akhirnya lu berangas terus lu gelapin lagi gitu ya iya 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 nah gua terus kayak orang abis ngeliat gua ngeliat Aryo lah ya terang gelap terang gelap gitu ya udah tuh gua bilang ini feeling gua udah gak bener nih ini mumpung ada si imam nih gua bilang kan gua sempat kepikiran gitu sih gua berhenti gua tarik nafas gitu gua nahan ini nahan sakit gitu kan yaudah gua duduk di apa di trotoar ya ya lu duduk di trotoar ya ya lu duduk di trotoar sambil lu megangin motor dan kepala lu ngemadep ke bawah gitu oh gitu ya terus samil sakit banget itu nah itu pas gua ngeliat jadi gua langsung teriak bang bang venta kenapa lu gitu kan gua lari udah gitu gua lari gua tanya sama bang venta bang venta kenapa lu mam gua sakit banget nih mam ini gua nih mam lu nunjuk gitu terus akhirnya ini gua bilang kan kena dengkul iya kena dengkul wah gila terus gimana bang lu kuat naik motor gak kuat nih apa namanya temen gua juga gak bisa bawain segala macem akhirnya itu temen lu kemana ya akhirnya dia jalan enggak dia nampen temen satu lagi oke untuk minta dijemput nah akhirnya tops gua nganterin bang venta ke rumah sakit nah selama di jalan itu kan lu naik motor lu apa yang Mio ya waktu itu vario vario ya nah apa gua nganterin dia jadi gua gak jadi lari tuh itu baru 2 kiloan kan kalo lari 2 kilo gitu bagi gua ya ilah 2 kilo nah nah setelah gua gua kerumah sakit gua kerumah sakit bareng bang venta nah disepanjang perjalanan dia tuh menceracau dia menceracau dan seolah-olah apa namanya ngigo gitu ya kayak ngomongin ngalor ngidul mam gua pusing banget kadang-kadang mam ngeliat warteg lah apa semua segala macem disebutin mam kayaknya usaha disini keren juga ya mam blablabla gitu gue gak jelas tak gua inget dan gua sadar banget bahwa dia tuh sedang menceracau akhirnya dia meluk gua dia meluk gua gua izin dulu iya mam gua peluk lu mam gua lemes banget yaudah bang peluk aja bang dia peluk kan gua gak enak juga ya namanya gua abis lagi lari kan mungkin lu basah banget basah banget gua lu peluk bang gua basah gapapa gua lemes banget akhirnya dipeluk sama dia terus akhirnya karena dia udah oleng-oleng gitu gua pegangin tops gua pegangin lu gua pegangin bang jangan oleng bang bang sadar terus sadar gua aja ngobrol mulu apaan dari mulai udah mulai ngaco gitu kan nah terus abis itu gua bawa ke rumah sakit terdekat nah untungnya di lokasi kejadian ini deket sama rumah sakit iya nah deket sama rumah sakit dan saat itu gua apa namanya bingung tuh karena handphone lu juga ke kunci atau apa segala macem gua udah bukain ya eh sempet lu bukain akhirnya pas sampe rumah sakit tapi kan gua kepikir wah nyampe rumah sakit jeng-jeng udah pingsan nih orang nih gitu kan nah gua nyampe rumah sakit dia langsung ke IGD ya kan gua parkir motor begitu gua ke IGD langsung apa namanya untung rumah sakitnya cepet tuh ga ribet-ribet ya ga ribet-ribet lu masih sadar ga tuh masih sadar kan masih sakit tapi ga masih sadar itu masih sadar kan nah abis itu lu dibawa ke ruang IGD tidur lah ya di udah tunggu nah momen uniknya sebenernya ada di pada yang pertama gua apa ketemu sama dokternya kan gua ketemu sama dokter nah gua agak panik tuh sebenernya ga bagus juga ya bang kalo misalkan ada kejadian kayak begini yang ngantriin ikutan panik malah bikin panik yang sakit nah gua panik banget tuh gua bilang dokter temen saya gimana nih dok gitu kan gua panik ya maksudnya ya itu gua kalo bukan gimana ya kalo ga ditolongin ini tewas ini orang disamping gua tewas yakin gua gitu karena menurut gua udah udah cukup fatal gua liat udah mulai pucet badannya juga udah mulai udah mulai pucet udah mulai pucet segala macem nah pas dia udah tiduran gua tanya sama dokter dokter gimana akhirnya dokter tetep bilang harus keluarga bang engga belum waktu itu belum ya gua minta gua masih itu tuh masih nunggu apa itu oh iya terus gua inget banget tuh minum teh tuh dia minta minum teh minta hangat tuh gua haus banget tuh iya gua beli minta gua tanya gua ngomong ini boleh minum ga? soalnya ini gua tanya ke dokter dokter temen saya boleh minum ga? boleh 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 gapapa yang saya beliin apa dokter? yang boleh manis ga? engga boleh kalo bisa jangan yang manis teh tawar hangat boleh ga dokter? boleh oh engga gua mau inget mam itu gua belum tindakan karena gua asuransi gua kan ga ada disitu oh iya bener makanya harus ada keluarga iya iya bener doi ada asuransi dari istri lu ya iya bener gua bilang mam disini kalo disini kalo seandainya parah gua takutnya keluar biaya kan sedangkan gua ada asuransi kan gua pengen kesan aja mam gua pengen kesitu dan kata lu disini disini aja lu bang lu ga usah mikirin biaya iya gua bilang gitu secara kan kita sama sama pengusaha lah ga usah mikirin biaya dulu lah bang ini keselamatan iya 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 gua bilang kayak gitu kan walaupun belum ada ditangani dokter atau di perisad atau apa macem-macem tapi gua udah feeling ini kayaknya ada yang aneh di dalam badan gua nih eh fatal nih betul nah tibalah saatnya momen dimana gua beliin teh gua beliin teh gua ke seberang rumah sakit disana ada tukang bubur gua beliin teh begitu gua beliin teh gua balik gua kasih tuh teh sama sedotan terus lu sedot sekali enak banget mam enak banget mam terus abis itu mam mam jangan gitu mam mam enak banget momen terakhir gua minum momen terakhir gua gitu cuma lu ngasih teh eh minum teh ya gua cuma minum stokguk abis itu gua gatau gitu iya udah langsung mam wah enak banget tiba-tiba juk 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 gitu dia kayak kejang 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 terus tiba tiba tiduran tehnya gua tarik langsung gua teriak suster temen saya kenapa suster gitu kan gua panik ya suster temen saya kenapa suster dokternya nyamperin terus dokternya nyamperin kenapa dia tiba-tiba ini nih apa apa saya salah kasih air minum ya kok gitu kan ternyata kata si dokternya lu pingsan doang enggak kok itu cuma pingsan doang terus gimana nih dokter ini kenapa nih temen saya kenapa nah akhirnya dikasih tau tuh disitu kemungkinan oh iya ini dokternya ngomong off the record di belakang lu dia gak ngasih tau takutnya kalo gua ngasih tau lu panik kan kemungkinan apa ya disebut ya ruptur apa atau ya fructur atau apa gitu jadi kayak ada yang benturan ada benturan benturan yang membuat benturan itu akhirnya luka dan itu akhirnya luka dalam tensi gua diukurkan tau aja dari situ nah iya bener nah abis itu karena gua bangun bangun udah infusnya dua disini nih infusnya dua gua gak tau ini umur-umur gua baru infus dua kanan kiri itu kasih supaya apa gua gak tau lah itu lu gak tau lah ya kadang-kadang gua pingsan nah iya fructur jadi ada apa bentuk itu bahasa ilmiah gua kalo salah mohon maaf ya pokoknya ada bahasa kayak gitu gua bilang jadi gimana saya harus nunggu keluarganya wah kakak lu karena dia ngasih tau kakaknya untungnya jadi sebelum dia sebelum lu pingsan gua mintain bang nomor istri lu mana nomor kakak lu mana siapa lagi keluarga lu disini gua telfon-telfonin nomor pin gua lu tanya ya iya nomor pin ATM ya gua tanya ya gua masih sadar tuh ga sampe bocor nih pokoknya gua kasta gua gua ini terus temen-temen di grup yang kan gua sama dia gabung di grup grup lain gitu ya bukan di grup yang main bola ini gua kabarin woy bang Venta nih bisa nih akhirnya pada dateng ada si siapa ijong yang dateng ada yang dateng satu bantuin nah lumayan tuh karena rumah deket situ kan karena rumah deket lumayan tuh ngebantu nah abis itu ga lama kakak lu dateng nah abis itu yaudah abis itu lu ternyata langsung masuk ke harus dibawa ke rumah sakit yang itu dibawa ke rumah sakit yang satu lagi nah tapi karena alatnya ga ada disitu karena gua udah parah karena hasil dari pemeriksaan yang itu lu bilang itu ada apa ya ada tensinya gitu ada analisa ke dokter lah gitu sehingga gua ketauan tuh alatnya ga ada disini oke sehingga gua dirujuk ke sana pas banget emang asuransi gua disitu gua yang ambulan emang ya ini masih aja mikirin asuransi nah tapi yang unik tops adalah lawan lu yang saat itu main akhirnya dateng bang lu ga tau lu ga tau karena gua ya gua dengan agak kesel ya maksudnya ya gua tau juga dia mungkin ga sengaja dan mungkin kalo orangnya juga nonton ya gua bukan kesel sama lu tapi gua saat itu agak ngegas dikit maksudnya gua kayak ah gila lu main bola sampe gini banget gitu maksud gua kan lu pengen seneng gitu meskipun dia gua yakin ga sengaja gitu kan cuman kan akhirnya gua gas kayak gitu dan membuat situasi ga enak akhirnya dia mikir yaudah kita balik salam aja buat bang Quinta kayak gitu nah itu itu gua masih disitu ya? masih masih nah sekarang lu tinggal ceritain nih pas lu tuh apa sakitnya terus lu dirawat berapa lama dan di rumah sakit itu lu ngerasain apa aja lu kena apa-apanya ceritain nih karena gua udah ga ngikutin tuh pas lu lu pindah lanjut jadi imam sampe nganterin gua sampe ambulan ya iya sampe ambulan di ambulan pun ternyata gua sadar pingsan sadar pingsan mam sadar pingsan sadar pingsan dan karena gua taunya dari perawat yang di sebelah gua itu penges tau berapa kali pingsan lah gitu jadi pas gua sadar lagi itu pas udah nyampe di rumah sakitnya tuh pas nyampe rumah sakit gua liat istri gua ada sama anak gitu oke waduh wis tapi gua seneng gitu rasanya biasa aja gitu terus kan nanya terus ee dibawalah tuh ke UG IGD segala macem diperiksa ditanyain gitu segala macem sama rujukan dari rumah sakit sebelumnya sehingga dokter sana udah tau udah tau ternyata kesimpulannya gua harus di masukin apa namanya selang gitu selang apa namanya apa ya endoskopi nah itu masukin selang kamera ya enggak bukan selang doang selang selang jadi gini makanan buat makanan jadi intinya gini ternyata lutut itu kenain pankreas gua pankreas tapi alhamdulillahnya waktu itu nggak sampe pecah nggak sampe pecah cuman memar tapi itu cukup sama lambung juga kena sehingga lambung gua ngeluarin asam yang ijo itu mam asam lambung ya jadi karena sakit apa guncangan gitu lambung gua beraksi jadi banyak produksi asam lambung nah itu bahaya kalau menyebar ke paru kemana-mana itu bisa bikin kematian nah untungnya gua kalau sakit cepetnya disitu jadi sehingga sempet dipakein selang gitu dari itu keluar airnya ijo ijo dari sini nih ijo ijo nya kayak lumut gitu ijo gila wah pas masukin sini mam sakit wah sakit banget aduh lu masukin aja jari ini ini apa selang gitu masuk sini gila masuk sini muter gitu gua merasa nih pas pas begitu itu gua teriak teriak wuh ya Allah sakitnya gitu masuk disini pas sini tapi pas udah belok gini nah itu udah lega sampe sini kerasa tapi kerasa didorong shot shot wah itu bener-bener harus diambil tindakan gitu sampe sini itu baru tuh tapi yaudah akhirnya kayak ada ngeganjel disini kita tuh kayak gimana sih ada selang selang ya gimana yaudah ternyata itu gua gua ketahannya gua kena pankreas tapi waktu itu pendarahan tapi dokter belum bisa memastikan itu pecah apa enggak akhirnya gua di CT scan CT scan CT scan CT scan di malam yang sama masih malam itu istri lu sama anak di langsung ikut mantau ya nah itu gua sempet pingsan lagi tuh pingsan lagi begitu di selesai di ucek di ukur tensi gua segala macem gua pingsan lagi tuh gua gatau tau tuh gua udah depan masuk ke alat CT scan aja ooooh nah disadarin kan nah itu dikasih kasih cairan info segitu buat ngasih gua sadar gitu sadar lagi terus gua masuk CT scan tuh sepp masuk CT scan abis itu keluar gitu ternyata ya ada ada apa ada memar memar nah itu dokter juga belum tau tuh karena diliat diliat terus dipantau cairan yang keluar ada darah ada sedikit merah merahan tapi untungnya gak banyak gitu loh oke karena kalo seandainya itu pecah pankreas itu udah susah itu udah kemungkinan kemungkinan apa ya iya kemungkinan hidupnya itu tipis gitu loh aduh gila 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 kesimpulannya kalo misalkan lu salah di ini parah ya bang ya jadi kalo kata dokter mungkin yang orang-orang pernah berusaha sama dokter atau yang mungkin pernah tau ilmu ke dokteran tau lah seberapa fatal kalo seandainya organ dalam kayak pankreas itu pecah itu bisa mengakibatkan kematian gitu loh karena gua dikasih dokter gitu karena itu susah lah gitu gak tau kenapa karena gua juga gak tau gua tau cuman pengen sembuh cepet gitu sama sakitnya tuh hilang gitu loh karena kan setiap gua mau di gua bergerak dikit aja tuh sakit banget bergerak dikit sakit bahkan gua kalo ada pegerakan yang agak-agak dikit lebih jauh gitu gua bisa keram punggung gitu sakitnya oke 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 jadi dan itu prosesnya gua di ICU 3 hari mam 3 hari di ICU di ICU 3 hari oke karena gua bener-bener dalam pantauan banget sama suster karena gua bener-bener gak bisa ngapa-ngapain tuh bergerak dikit aja sakit bergerak dikit aja sakit sakit banget dan saat di ICU itu belum ketauan ya itu apakah di pankreas lu pecah atau cuman lu marah atau apa makanya gua sampe di city scan itu 3 kali buat memastikan gitu gua di city scan 3 kali dan proses city scan itu menyakitkan banget karena gua harus bergerak harus dipindah dari tempat tidur gua dipindah ke tempat tidur city scan itu diangkat gua bergerak dikit aja gitu sakitnya minta ampun disini aduh bener-bener rasa penderitaan aduh bener-bener pokoknya udah terus setelah di ICU lu kerawat inap biasa juga kan? udah setelah lewatin masa-masa apa ya kritis ya kritis ya karena gua mungkin masih masih pingsan-pingsan sadar-pingsan sadar gitu gua SMS-an mulu tuh sama kakak lu oh gitu wah gila gua gua tuh bahkan malamnya gak bisa tidur bang oh iya gak bisa tidur gua malamnya jadi gua kayak abis abis menghadapi gua takut gua di group aja gua share duh gua takut banget sama kondisi bang Venta nih di group tuh mungkin lu kan belum baca kan iya iya gua anjir gua takut banget nih ayo kawan-kawan kita doakan bang Venta semoga baik-baik aja gitu kan karena gua panik jujur gua panik gitu kan akhirnya lu udah mempersiapkan selamat tinggal gitu iya gua udah mesen bunga gitu kan kacau-kacau kacau tops gua Whatsapp eh gua SMS kakak lu kak kak kabarin kalo ada yang bisa membantu besoknya gua tanya lagi kak gimana kabar tapi lu gak dateng-dateng ya gua gak dateng-dateng karena gua nanya sama dia iya kak aku perlu kesana gak gak usah mam soalnya lagi di ICU iya di ICU pun gak boleh orang masuk gak boleh ya percuma kan gua dateng akhirnya gua SMS-an terus kayak gitu nah berapa kalo seandainya itu gak pake asuransi nih bang abis berapa tadi gua liat bill-nya ya 86 juta 86 juta iya gara-gara dong makanya gua udah feeling nih ini kayaknya biayanya gede nih mam karena emang udah berasa gitu ini kalo gak cover asuransi repot juga gua nih 86 juta tops bisa jadi sepatu berapa banyak tuh jadi deker ya jadi deker deker dari duit ya oke nah jadi 8 hari gua 8 hari 3 kali city scan 3 kali city scan 3 hari itu ICU 5 harinya itu 8 hari 5 harinya di perawatan biasa oke yang mau gua tanyakan adalah gimana respon istri lu pas tau lu main bola sampe begininya kesel gak dia ya gimana ya karena udah kejadian gitu kan ya dilarang gak abis itu tapi kamu gak usah main bola lagi deh alhamdulillah sih bini gue tuh gak gak sempet nyanyanya padahal gue sebenernya kalo main bola itu agak susah juga tuh kayak lu juga lah ya gak dong gue kalo main bola gak susah gak susah gue tinggal bilang aku main bola kalau gitu gak kalo gua jadwal yang pasti kan kamis kamis itu kan di luar itu kan gua agak susah deh disini biasa lah gua udah mikir nih pasti disalahin nih tapi kan lalu gak karena dia udah tau nih parah nih kondisinya maka saatnya maka saatnya nyalahin lah gitu tapi udah sembuh sih digituin juga sih main bola mulu sih tapi lu sekarang masih main bola dan sempet trauma berapa lama tuh jadi gini gua pas 8 hari itu semakin membaik tuh keadaan gua gitu pokoknya yang dipantau dari islang itu jadi semakin hari semakin kemari ijo nya semakin mulai gak terlalu ijo karena pertama itu hari pertama cuma 3 hari pertama itu ijo banget hari keempat udah mulai masih ijo hari kelima gua udah ngomong sama suster sama dokternya juga dok ini kapan dilepas nya ini gak enak banget loh yang di hidung ini gak enak banget itu gua rasa muntah-muntah gitu kan ini ganjel gimana sih gua pengen tanya ini kapan dilepas nya gitu kalo ini udah gak ijo katanya karena itu kan asam lambung lu masih diproduksi bahaya kalo ini udah bening airnya itu udah boleh nah itu kan dari pertama 3 hari pertama gua total infus hari keempat itu gua udah mulai boleh minum air putih air minum dikit-dikit tapi cuma 3 sedotan padahal gua aus banget gua aus banget bahkan gua gak minum loh itu bibir gua udah pecah-pecah kali enak banget minum pokokarisuat wih jadi belum belum boleh minum macem-macem air putih doang karena takutnya ada lambung ada masalah kan iya 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 jadi yang memang itu lambung pankreas oke nah itu yang parah lah gitu oke jadi gua cuman boleh minum air putih air putih gitu itu air keempat air kelima udah seneng tuh gua tuh tapi dibatasin oke cuma 3 teguk gitu loh oke oke itu pas kasih air enak banget rasanya nikmat duniawi tapi lu gak trauma ya lu gak trauma sempet trauma jadi gini mam pas hari ke-8 ini gue hari ke-8 langsung aja nih langsung aja hari ke-9 gini deh urutan dikit-dikit lah gitu ya gua boleh minum gua boleh makan bubur sampe hari terakhir tuh gua udah boleh makan nasi biasa tuh oke jadi nah sampe itu udah dites kan gua udah gak muat muat tuh hari ke-6 luasannya udah mulai dilepas deh udah dilepas gitu sehingga udah bening tuh jadi setiap gua minum yang keluar akhirnya bening gitu jadi berarti udah normal nah abis itu gua boleh makan bubur segala macem nah hari ke-8 tuh gua minta saudara gua bawa sate tuh sate padang tuh gua susah cobain hahaha udah pengen banget susah emang udah pentah emang susah udah pentah emang susah pengen banget gua wih kayak enak banget nih dari lu bayangin aja air putih air putih air putih abis itu bubur bubur terakhir sate padang itu ciri itu iya 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 sempet tuh abis itu gak gamual gitu oke 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 tapi sebelumnya gua udah nanya sama dokter dok ini udah boleh ya kalo ini udah ini udah bening udah aman si lambungnya gitu tapi jangan terlalu aneh-aneh dia makannya gitu kan ini jangka gue udah tuh hari ke-8 itu gua udah mulai sembuh udah mulai pulang pulang nah pertanyaan gua ke dokter apa bang gua tanya dok ini kalo saya udah sembuh saya boleh main bola lagi gak hahaha savage kata dokter savage oke gua nanya gitu serius nih gua nanya bener kata dokternya ya gapapa katanya ini gak ada cedera jangka panjang gitu tapi jangan langsung gitu oke setelah itu gua kontrol 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 berapa kali kalo gak salah sampe dipastikan udah sehat total sehat total alhamdulillah pasal gua sempet 3 bulan deh kalo gak salah gatel banget tuh kakiri udah udah gatel banget jadi akhirnya gua curi-curi tuh sebenernya dari istri juga udah wanti-wanti jangan main bola lagi nyokap mertua juga karena gua pernah tau kan gua main bola kayak kemana main bola banget lah kemana-mana kan kita main bola jauh-jauh kan iya lu jauh-jauh kan kemana tuh yang bareng gitu tuh ke oh iya patria eh yang naik iya yang jauh banget yang jauh banget tuh itu lah saking gila kita main bolanya kita kemana-mana gitu kan nah sehingga apa namanya pas pas dibilang kayak gitu ya gua udah nahan diri lah sadar lah sadar-sadar diri lah tapi akhirnya gua tahan-tahan sama gak bisa nahan juga akhirnya lumayan akhirnya gua main juga siap coba main tapi main aman dulu lah siap thank you bang Veta atas ceritanya eh eh 30 menit kita ngobrol nih mudah-mudahan bisa jadi insight gua ada saran buat lo semua tops main biasa aja kalaupun turnamen kalaupun turnamen tetep biasa aja main safety lah iya jadi gini kalo gua konteksnya kalo lu pengen mencetak gol kalo lu pemain jago lu gak harus menyakiti orang lain atau merebut bola lah maksudnya gitu maksudnya lu bisa jago lu bisa jago itu skill tapi menyakiti orang itu niat jadi kalo misalkan meskipun meskipun itu yang gua yakin lu gak niat tapi dia ada niatan untuk wah gua gimana cara dapetin bola ini nah kakinya kakinya akhirnya naik semua segala macem itu menurut gua ada niatan gitu nah jadi kita gak bisa lepas dari yang namanya kayak begitu cuma maksud gua kalo bisa misalkan bola 50-50 udahlah ngalah aja kalo memang mau ambil lu pake cara yang bagus tang lu sikut lu gak usah naik lutut lu gak usah naik gitu nah itu yang harus gua sampaikan kepada lu semua dan yang terakhir adalah tolong kepada pemilik-pemilik lapangan usahakan sediakan alat P3K yang proper sama standarnya lah sama standarnya nah ini yang mau gua suarakan karena kemarin baru aja terjadi di salah satu klub sepak bola gua juga pernah main crazy ball jadi ada yang meninggal karena jantung dan kalo menurut gua sebenernya ya meskipun takdir ya tapi kalo misalkan setiap lapangan sepak bola concern sama halal kayak gini gua yakin bisa bisa setidaknya dicegah meskipun ya ujung-ujungnya takdir terimakasih bang Venta sharing-sharingnya oke siap sekarang waktunya kita promosi lo bang Venta ada usaha ventacom namanya di mana bang? ventacom.id itu service laptop nama handphone gadget lah ya oke jual spare partnya aksesoris itu gua ada instagramnya ventacom.id tokonya berlokasi di jalan margondaraya gang cengkeh nomor 20 namanya barel di barel kalo anak ui depan fakultas hukum udah banyak tau lah udah istilahnya tau lah barel barel depan fakultas hukum oke semua kerusakan di komputer-komputer topscore juga yang handle beliau jadi dengan fasilitas di pick up antarjemput antarjemput yang penting bayar harga standar harga standar oke nah kalo gua dari topscore kita ada fitur baru nih bang kita punya admin 24 jam sekarang luar biasa jadi kalo misalkan lo whatsapp admin jam 3 pagi ada yang bales bang oh gitu pasti ada yang bales cepet ga? cepet lah tenang aja kayak gitu nah terus ya itu aja dari kita jangan lupa subscribe channel topscore tv dan kita belum tau nih nanti akan ada konten sejenis ini lagi atau jadi konten horor atau gimana tapi yang pasti kita mau menyajikan konten-konten yang setidaknya mengedukasi lo semua mudah-mudahan safety lah ya safety buat pemain bola betul walaupun kita level-level amatir sekitar hobi tapi kan penting banget ya betul dan lebih keren lagi kalo ada dokter ya jadi sekalian tanya-tanya ya yang salah apa semua segala macem oke itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax